Haji tahun 2021 sungguh terbatas, khusus, langka, dan istimewa. Tidak banyak umat Islam yang menjadi tamunya saat pandemi Corona. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Spirit Haji Mabur. Spirit Haji Mabur akan memberikan gambaran perbedaan antara haji saat normal dengan saat pandemi Corona pada 2021. Dasar pengalaman mengikuti ibadah haji reguler dan haji khusus. Ternyata, dibalik keterbatasan dan kondisi khusus, ada juga kenikmatan dan keistimewaan berhaji saat pandemi Corona. Apaan tuh? Terbatas Normalnya, ibadah haji diikuti lebih dari 2,5 juta muslim dari berbagai penjuru dunia. Nah, akibat pandemi Corona, haji pada 2020 diikuti oleh hanya 10.000 jamaah haji bagi warga Arab Saudi dan ekspatriat yang tinggal di Arab Saudi. Pemerintah kerajaan Arab Saudi telah memastikan akan menggelar ibadah haji pada 2021 Masihi atau 1.442 Hijriah. Namun, pemerintah Arab Saudi masih melihat sikon dan belum menetapkan jumlah jamaah dan kuota untuk negara lain. Mengacu pada pemanfaatan Masjidil Haram pada Ramadan 1442 Hijriah, sebanyak 150.000 jamaah dan 50.000 jamaah diantaranya jamaah umroh, diperkirakan jumlah jamaah haji berkisar di angka ini. Khusus Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi menyatakan penyelenggaraan ibadah haji pada 2021 akan dilaksanakan dengan kondisi khusus demi melindungi jamaah dari penyebaran virus Corona. Otoritas Kesehatan Kerajaan Arab Saudi terus menilai situasi dan mengambil semua tindakan untuk memastikan keamanan jamaah. Tindakan khusus itu antara lain, persyaratan wajib vaksin sesuai ketentuan Arab Saudi, karantina jamaah, tes PCR, dan tentu saja mematuhi ketentuan protokol kesehatan ketat, Seperti memakai masker, menjaga jarak, serta pengaturan jadwal ibadah. Aturan ini akan merepotkan jamaah dan membuat jamaah tidak bebas bergerak. Langkah Langkah Siapapun jamaah dan dari manapun yang bisa menunaikan ibadah haji pada tahun ini mendapatkan kesempatan langkah. Berhaji pada musim pandemi Corona. Terpilih menjadi tamu Allah dari biasanya 2,5 juta jamaah menjadi katakanlah 100 ribu jamaah. Kalaupun jamaah haji Indonesia bisa berangkat pada 2021 dengan skenario 2,5% kuota, itu menjadi kesempatan langkah. Istimewa Haji 2021 beda banget dengan haji pada kondisi normal ketika tidak ada pandemi Corona. Satu, karena jumlah jamaah terbatas, jamaah haji tidak akan merasakan kerumunan atau uyel-uyelan antar jamaah. Tidak ada jamaah yang berdesakan saat tawaf hingga butuh lama atau kerumunan saat berada di arofah, mustalifah, dan minah seperti haji pada saat normal. Buat jamaah bisa leluasa tawaf, melihat ka'bah, berdoa dengan khusyuk, bisa terpilih menjadi tamu khusus. Suasana makah dan tempat lain lebih lengang. Tiga, jamaah haji reguler tinggal 18 hari di Arab Saudi, dengan skenario kuota jamaah 2,5%. Dan ini sudah termasuk perjalanan pulang pergi. Masa tinggal lebih cepat dari biasanya 40 hari. Tidak terasa baru datang, umroh dan haji, eh cepat pulang lagi. Bahkan masa tinggal bisa lebih dipersingkat. Empat, dengan masa tinggal 18 hari, masa tinggal jamaah haji reguler bahkan lebih cepat dari haji khusus yang masa tinggalnya bisa sampai 26 hari dalam kondisi normal. Lima, jamaah haji reguler bisa merasakan layanan seperti haji khusus. Seperti transportasi setengah kapasitas, hotel satu kamar isi dua orang. Dari biasanya, diisi bisa enam orang. Makanan diantar di depan kamar. Enam, jamaah mengerjakan yang menjadi rukun haji. Tidak ada mencium hajar aswat. Berdoa lama dengan kerumunan. Didekat makam Ibrahim atau safa marwah. Tujuh, jamaah tidak arba'in di Madinah karena dari sembilan hari dipangkas menjadi tiga hari. Namun, jamaah masih berkesempatan untuk sholat di Masjid Nabawi dan ziaroh ke makam Rasulullah. Delapan, jamaah harus mendaftar jika akan umroh dan sholat di Masjid Al-Kharom. Kunjungan ke Masjid Al-Kharom dibatasi. Tidak seperti pada saat haji normal bisa berlama-lama atau malah tidur di Masjid Al-Kharom. Sembilan, kunjungan ziarah ke tempat ziarah di sekitar Mekah dan Madinah akan dibatasi atau didiadakan jika situasi dan kondisi tidak memungkinkan. Sepuluh, jamaah lebih banyak tinggal di hotel. Jamaah tidak bisa leluasa berkerumun di luar hotel atau berbelanja karena ada pembatasan dan sebagian toko tutup. Haji masa pandemi ada plus minusnya. Hikmahnya di tengah keterbatasan dan kelangkaan. Ada saat indah bagi jamaah untuk menikmati ibadah dan menjalankan rukun haji tanpa berdesak-desakan. Jamaah bisa mendoakan saudara muslim dapat menyusul untuk berhaji serta agar pandemi corona segera berakhir dan suasana kembali normal. Subscribe Spirit Haji Mabrur untuk info bermanfaat. Semoga Allah mudahkan kebaikan Allah.